Jadi gurih ya bu, gurih, terus ada manis-manisnya, dari si gula merahnya, enak Oh banyak makanan comro, tau comro gak comro? Comro, belum pernah coba Comro itu oncom, oncom tau oncom chef? Oncom yang tau itu kan, tempe Tempe tapi dipermentasi gitu Tempe masam Betul, dibalut sama adonannya dari singkong dan kelapa Ini rame banget, rame banget Nih banyak ibu-ibu, ibu punten, udah pada beres makannya Udah pada beres ya padahal mau diterapir sama Chef Adi nih Oh belum bayar? Belum bayar Bayarin Chef Adi Aduh Ya udah, nambah lagi bu, nambah lagi Tuh nambah lagi Cina Kita baso tuh, baso tuh Eh tapi ini mah ada, kenapa? Unten ya pak, iya pak Tuh, kikil doi, kikil lagi Wah iya, nah kikil doi, kikil doi Tapi ternyata sekarang kebanyakan di Bogor tuh makanan pakai kikil ya Iya, kayaknya lagi trending banget, kikil ya Lagi trending Apakah Bogor akan menjadi kota kikil? Setelah kota hujan Mang mau dong, Mang Sok, saya mau yang bihun aja Yang bihun, Sok Ati yang bihun satu, yang kwetyaw satu Tuh, basonya tuh yang kayak gimana Coba liat Pakai, atuh Pakai kikil Pakai kikil ya Harus pakai kikil Pugu ini yang enaknya temerin ya Coba nih Kita cari tempat duduk dulu yuk, siap yuk Hayu Uuuuh, liat tuh chef Teteh Pakai kikil Kwetyaw Kwetyaw Ini bihun nih Bihun ya Kita bareng sama si A.A.T.T ini Lagi ngedate disini Lagi makan Oh lagi makan aja gitu Tapi barengan datengnya Oh barengan gitu Sering makan disini Sering kesini cuma baru coba Oh baru coba Enak gak? Enak Tuh Tapi ini kalau dihitung-hitung ya Basonya kenapa cuma ada 9 Kenapa gak 10 Mang Wah Ini kenapa basonya cuma ada 9 Enggak 10 Oh Oh jadi satu baso harganya sama dengan seporsi kwetyaw gini Baik 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 Iya tuh Dua Empat Sembilan kan Sembilan? Sama Kirain sepuluhin aja ya harusnya Iya Ah enak Enak ya teh Ah enak Tapi itu mah harus dibumbuin Ini boleh gak dibumbuin aku? Pengen dibumbuin helah di apa? Harus di Dikasih kecapnya ya Sambal kecap Nah Oke lah ya Siapa gak mau dibumbuin? Oh harus disana ya? Harus disituin Aduh Bentar pemirsa ini kurang enak Kalau begini Oh kenapa pakai saus? Nah ini sambal hijau Sambal hijau ya beda ya sambalnya Kalau rawit di Sunda namanya cengek Cengek? Cengek Nah ini teh cengeknya Kalau rawit merah? Rawit sama ya Cengek merah Cengek berem Deng cengek hejo Hejo ya? Hejo ya? Itu pakai dalam ya? Hejo ya? Hejo Gitu ya Hejo deng berem Ini buat sendiri ya bawang gorengnya pak? Enak sih bawang gorengnya Iya Kayak cuka ayat kayak apa? Ada Oh cuka ada Pertama itu bening Masuka yang bening-bening diket Coba kikilnya kira Hejo Hejo Enak Chef? Rumahnya Chef Tidak terlalu lembut Tidak terlalu kelak Tapi enak dipunyak gitu kan? Pas ya Nyoy-nyoy rasanya kan? Hejo Hmm Enak Jadi kuahnya Sebelum dibumbuin pun juga udah enak ya Jadi dia pakaiin Bumbu-bumbu kayak garam gitu nya tuh udah pas Tinggal ditambahin sambal Kecap Cuka Sesuai seleranya Iya Wah susah ini kue telnya diambil Hmm Ini enak ya Hmm Hmm Maksudnya Petaunya tuh bikin sendiri nih Hmm Semuanya bikin sendiri nih mal Agak tebal ya Ayo guys kita mau coba bihunnya ya Jadi bihunnya sekali sendok aja ya Ayo Ayo Kayaknya bihunnya bukan bikin sendiri sih Berasa Banyak sama sapi Hmm Tapi kikilnya enak ya Dia sebenernya Pencinta kikil gak? Iya Suka kikil banget Baik-baik Maksudnya orang-orang Sumatera Barat itu suka Makan kikil ya Hati-hati Asam urat Hehehe Enggak lah Minimal seminggu tiga kali Waduh Mulai tiga kali lumayan banyak juga ya Tapi gak apa-apa Harus diimbangi aja dengan olahraga Ya dengan makanan yang sehat gitu Jadi pokoknya ini mah semua keseluruhannya enak ya Tekstur kue tiaunya juga enak Basonya juga enak Bawangnya enak Kuahnya enak Semuanya enak Harganya berapa tau gak sih? Tadi yang kikilnya kan 10 ribu 10 ribu Nah Jadi basonya tadi berapa? Dikasih sembilan karena 10 ribu sama dengan Si bihunnya ya Si bihunnya Jadi bihunnya seribu Murah menurut Teteh sama A murah gak segini? Murah ya dengan porsi yang segini Jadi bihun sama bakso aja 20 ribu 20 ribu Kalo tambah kecil 30 ribu Murah ya Teteh segini bang Oke pemirsa Jangan kemana-mana Ikuti kami terus dalam Makan Bareng Asli Kalo ke Bogor itu banyak banget makanan-makanan yang khas disini ya Tadi juga udah nyobain makanan khas ini ada cungkring dan lain sebagainya Yalah itu ada yang ngegantung-gantung ya Ada yang menggantung-gantung kira-kira apa Pemirsa sudah tau belum? Sudah terbayang belum apa maksud aku Khas dari kota Bogor juga Nah ini Tau gak ini Teteh adalah Talas Talas Kalo sebuah nama Thales Tuh Sepan Thales Sepan Thales ke Sepan itu adalah dikukus Thales itu Thales Ibu Mau beli juga bu? Iya Mau beli juga suka? Suka ini Thales Suka juga Suka Thales juga Dan emang enak ya Thales mah kalo Kalo Bogor mah memang khas banget Pulen gitu ya Pulen Mang ini tuh gimana Thalesnya diapain Jadi Thalesnya ini di sepan Di kukus Terus pake apa lagi? Ada yang dikasih kelapa aja Ada yang dikasih kelapa gula Kelapa gula? Ibu mau yang mana? Kelapa gula Kelapa gula? Tak sok aku juga bikinin kelapa gula Kita makan bareng-bareng ya Bu ya? Nah pemirsa Aku udah sama ibu-ibu Namanya siapa? Punten belum kenalan? Ibu Lina Ibu Lina Ada yang namanya siapa? Ajil 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 ya? Ayo Ada deh Ajil sama Ibu Lina Kita makan bareng Thalesnya ya Yuk Sof Ini gini ya tampilannya Jadi si kelapanya ditaburkan diatasnya Dengan si gula merah diatasnya Langsung kita eksekusi Alah kayaknya susah pake ini mah ya Bu Karena ini ya Terlalu letoi Ini langsung aja pake ini Hmm Enak ya Bu? Slatusnya pulen banget Iya Ya? Biasanya suka ada yang keras Tapi ini pas Cukupnya kek Cukupnya kek Jadi dia ngukusnya gak terlalu lama Terus dipakein kelapa ini Jadi gurih ya Bu Iya Gurih terus ada manis-manisnya Hmm Dari si gula merahnya Hmm Enak Hmm 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 Suka gak? Abisin dulu Suka ya Udah kenyang makan terus Udah kenyang makan terus Apalagi saya Bu Sehari saya makan Tujuh resto Hmm Eh Bu udah pernah beli disini belum yang ini? Baru pertama? Iya Pertama yang jalan Pertama yang jalan Oh ada juga banyak yang jual talus ini Hmm Biasanya berapa ya Bu Satu porsi ini? 12 ribu 12 ribu? Lagi ini satu porsi 12 ribu Udah murah ya Daripada sekarang kita harus Upasin sendiri Talusnya Mending langsung beli aja Ke si Amang siapa tadi Tes Mang Asep Mang Asep tau ya si ibu Mang Asep Tuh Berduanya juga cukup ya Ini buat dibawa juga Masih bisa Buat dibawa pulang Sisanya Kamu nambah lagi nanti nambah lagi boleh Bu Udah Udah Ajil nanti udah gede ikut shooting sama om ya Makan-makan ya Makan-makan ya Oke Siap Oke Kalo gitu pemirsa Kita mau puter-puter lagi Mau cari si Siap Adi Dimana ya Siap Adi Takutnya Sar diatnya ya Makanya jangan kemana-mana Ikutin aku dan Siap Adi Dan Ibu Lina dan Ajil Hanya di Makan Bareng Arte